selamat menikmati bermanfaat jika bosan dengan nasi putih sebagai menu harian nasi kuning bisa menjadi pilihan ya meski identik dengan perayaan atau hari besar, nasi kuning juga bisa untuk jadi santapan sehari-hari pastinya menggugah selera cara membuatnya juga praktis, kamu hanya butuh rice cooker, bagaimana sih tips memasak nasi kuning agar pulang dan nikmat dengan rice cooker yang pertama, pastinya memilih beras, pilih jenis beras dengan kualitas terbaik pastikan ukuran beras seragam dan tidak ada yang rusak, biar nasi pulang dan aromanya harum lalu air hangat supaya cepat matang cuci sampai bersih, lalu rendam terlebih dahulu dengan air hangat, biarkan selama kurang lebih sejam terus aron beras ya, aron beras dengan santan, air, dan bumbu di atas api hingga mendidih, tapi jangan sampai airnya menyusut, angkat jika sudah mendidih, teknik aron adalah suatu teknik memasak zaman dahulu, dimana beras beras direndam air terlebih dahulu lalu dikukus setengah matang seperti yang ada di contoh di gambar ini lalu rice cooker kalau tidak mau di aron, langsung masukkan beras ke rice cooker pastikan takaran air yang dituang tidak terlalu banyak, biar tidak lembek dengan takaran bisa dengan tangan juga atau jari lalu santan, kamu juga bisa menuang santan dahulu sebelum air supaya bisa menyesuaikan jumlah kurangnya santan dengan air biasa, bisa dilihat seperti contoh gambar di bawah ini lalu larutkan bumbu larutkan terlebih dahulu bumbu nasi kuning dengan sedikit air baru dicampur ke dalam beras dengan begitu bumbu bisa lebih merata seperti yang ada di gambar ini diberi sedikit air dulu lalu masak nasi 2 kali kamu bisa juga masak nasi 2 kali pertama dengan santan hingga setengah matang selanjutnya masak nasi dengan bumbu agar matangnya merata dan bumbu matang merata lalu jeruk nipis tambahkan air perasan jeruk nipis ke dalam larutan bumbu nasi kuning warna nasi kuning jadi lebih mengkilap dan beraroma tapi jangan terlalu banyak juga nanti isi nasinya jadi asem sebagai pelengkap jangan lupa tambahkan daun salam daun pandan dan serai secukupnya saat beras mulai dikukus agar aroma nasi kuning makin bikin ngiler maksudnya biar jadi wangi ya guys ya harum dan yang terakhir untuk hasil maksimal segera aduk nasi kuning saat matang agar uap air bisa tersebar ini juga mengurangi resiko nasi mengkumpal oke guys sekian saja info dari arekage channel semoga info ini bermanfaat untuk semuanya ya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya dan nantikan info selanjutnya dari arekage channel dan see you bye bye selamat menikmati